Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa Prima TV berdapat lagi lawan ulun Anugrah Hilmi dan akan menghabarakan berita yang terjadi di kawasan kota Banjermasin dalam Habar Prima Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meluncurkan Musabakah Tulawatil Quran Nasional ke-29 Tahun 2022 Wan Habar, DPRD Banjermasin bersama pemerintah kota Banjermasin membahas raperda penanggulangan kemiskinan Intro Pemirsa kita akan memasuki Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meluncurkan Musabakah Tulawatil Quran Nasional ke-29 Tahun 2022 dengan dihadiri Wakil Menteri Agama serta Gubernur Se-Indonesia di Mahligai Pancasila Banjermasin jelang tengah hari Kamis 25 Agustus 2022 Penunjukan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah Keputusan Menteri Agama Nomor 442 Tahun 2020 yang telah melalui berbagai pertimbangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meluncurkan Musabakah Tulawatil Quran Nasional ke-29 Tahun 2022 di Mahligai Pancasila Banjermasin dan R. Suprapto Banjermasin tengah jelang tengah hari Kamis 25 Agustus 2022 Peluncuran Musabakah Tulawatil Quran Nasional ke-29 Tahun 2022 Tauhid Saadi menyatakan Penunjukan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Musabakah Tulawatil Quran ke-29 Tahun 2022 melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 442 Tahun 2020 yang tentunya telah melalui berbagai pertimbangan Faktor kesiapan, transportasi, akomodasi serta sarana-wan prasarana yang memadai dukungan pendanaan dan kerjasama dengan pihak terkait yang begitu kuat serta karakteristik warga Kalimantan Selatan dan Religious One Moderate menjadi modal penting dalam melaksanakan event nasional ini Ditambah faktor pengalaman menjadi tuan rumah pada MTK Nasional tahun 1970 One STK Nasional tahun 2011 senang berjalan dengan sangat baik sehingga semakin memberikan keyakinan bahwa penyelenggaraan MTK Nasional ke-29 Tahun 2022 ini akan berjalan dengan lancar wang sukses Acara Launching MTK Nasional ke-29 Tahun 2022 ini menurut Jainut Tauhid Saadi merupakan salah satu bentuk publikasi sekaligus penanda kesiapan Provinsi Kalimantan Selatan menyongsong pelaksanaan MTK yang akan dilaksanakan pada tanggal 10-19 Oktober 2022 nanti menurut Jainut Tauhid Saadi dan menurut Jainut Tauhid Saadi ada di beberapa ketuban yang ini agar makhluk tak bisa setong tak bisa mimputi dengan baik mimputi dengan sesama dan tidak tidak pengatangan satu hal yang penting adalah ketujuan dari MTT kan tidak sekedar kita meriahnya, tapi bagaimana membunyikan identitas keberan, agar masyarakat itu juga hanya sekedar bisa membaca tapi juga memahami dan menghormatkan apalagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kalimantan Selatan adalah masyarakat yang sangat religius, masyarakat yang sangat agamis ini menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat Kalimantan Selatan untuk bisa berpikir cinta Gubernur Kalimantan Selatan Sabir Nur menyatakan sangat menjadi kebanggaan dan menjadi sejarah bagi Banua lantaran Kalimantan Selatan menjadi sebagai Tuan Rumah MTK Nasional dikarenakan setelah lebih dari setengah abad atau di tahun 1970 lalu menjadi Tuan Rumah MTK Nasional yang ini mendapatkan kepercayaan kembali Sabir Nur pun meminta warga di Banua ini memberikan dukungan yang terbaik agar dapat menyukseskan penyelenggaran MTK tingkat nasional yang akan digelar di tiga daerah yaitu Kompeten Banjar, Banjar Baruan Banjarmasin dengan penyu atau lokasi lomba tersebar di berbagai tempat yang terbaik dan yang terbaik Terima kasih Jangan lupa mencari, tidak hanya kita mengisi ada kekumpulan, tapi kita dapat memperkataannya dalam hidup dari wawasan ini. Kita tidak lupa untuk melakukan pemukaan komensi yang sudah berada di wawasan yang ke-2029 tahun 2022. Terima kasih. Majid Jami Banjarmasin, Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Asrama Haji, Auditorium ULM Banjarbaru, Institut Agama Islam Matapura, Wan Madrasah Tahpis Darussalam Martapura.